Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku semua Oke jumpa lagi dengan saya Kang Jarben Oficial Oke pada kesempatan hari ini Saya ingin berbagi cerita Pengalaman saya dari tahun 2015 Untuk itu jangan kemana-mana Semoga teman-teman nanti kalau sudah Normal kembali keadaan covid ini Semoga covid cepat berlalu Semoga terlaksana keinginan Teman-teman yang kepingin bekerja Di luar negeri Semoga lancar Semoga cepat dapat kerja Semoga kita semua bisa Menambah kebutuhan Keluarga di rumah Oke sahabatku semua Saya hari ini ingin berbagi cerita Pengalaman saya dari tahun 2015 sampai saat ini Hasrat niat saya Yang sangat besar ingin Merantau ke Brunei Jerusalem karena pas hari itu Saya Yang namanya Termotivasi sekali Sama teman-teman Yang kebanyakan sukses Di negara ini Di Brunei Jerusalem Tekad saya ingin menjadi Tekawi Teka Niat saya Yang sangat bulat Ingin menjadi TKI Sampai orang tua saya dulu Meminjamkan saya Biaya Uang sejumlah Uang sejumlah Delapan juta Untuk biaya Semua Dari Biaya tiket pesawat Medical Sampai Pesawat terakhir Sampai Brunei Saya memakai jasa Perejenan Saya melalui Ejen Jadi Ejen ini menjanjikan saya Teman-teman ya Untuk Tidak lama di Jakarta Paling lama Saya dijanjikan Satu minggu saja Disana Setelah medical Karena Pisa sudah ada Medical Prosesnya kurang lebih Satu minggu Jadi Saya dari Lombok Eh sorry ya Saya orang Lombok Atau Wong Sasak Ya teman-teman ya Oke Saya dari Lombok Terbang ke Jakarta Teman-teman Itu Tidak Kurang lebih ya Mungkin Berapa jam 4 atau 5 jam Sampai Dan dijemputlah Oleh agent saya Agensi Yang mungkin Sudah pekerjaannya ya Untuk menampung TKI-TKW Yang datang dari Luar Jakarta Terus Dibawa ke tempat penampungan Atau rumah sendiri Untuk Di proses Medical Jadi Sampai di rumah Agent Saya sebelum itu Saya Diperjelas dulu Masalah Pekarjaan saya Profesi saya Apa yang saya ingin Kerjakan di Brunei Semua ditanyakan Jadi Itu Karena saya Berbiaya sendiri Dengan duit sendiri Sampai-sampai orang tua Meminjamkan Dijanjikanlah Sama agent ini Untuk Medical Setelah medical Saya langsung Diterbangkan ke Brunei Oke Setelah medical Itu Satu minggu Sudah limpas Lewat sudah Satu minggu Si agent datang lagi Gimana pak Saya tanya Sama pak agent Gimana pak Dengan Pisah saya Saya ingin Melihat Pisah saya Karena Pisah saya Yang namanya Kalau tanpa Pisah Walaupun Dijanjikan sama agent Pisahmu sudah jadi Tidak akan bisa terbang Tetap Akan Ada di Penampungan Sampai Pisahmu Diperlihatkan Oke teman-teman ya Pada hari itu Setiap hari Saya tanyakan Setiap hari Dijanji Tunggu Sabar 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 Itu saja Ucapan dari Agent saya Sampai Duit Untuk biaya Yang 8 juta itu Habis Sampai Sebatas Selesai medikal Sama Biaya Untuk makan Tiap hari Itu pun Kadang-kadang dulu Agent bagi makan Satu kali Sehari Jadi Gimana Susah Orang tua Di rumah Mikirkan Saya Untuk Yang mau Belum-belum Sampai Satu bulan Belum juga Berangkat Dijanjikan Terus Sama Agent Sementara Dulu Selama Masih Satu Minggu Di Jakarta Selesai Medikal Dijati Negara Saya Dijanjikan Untuk Sekejap Lagi Beberapa Hari Lagi Saya Dijanjikan Untuk Terbang Ke Brunei Saking Senangnya Saya Telepon Kepada Orang Tua Senang Banget Senang Dengerin Saya Mau Terbang Setiap Itu Kasih Juga Sama Orang Tua Duit Dipinjemkan Gimana Utang Jadi Pikiran Yang Namanya Agent Ini Susah Ditebak Teman-teman Sampai Saya Dapat Pekerjaan Di Jakarta Untuk Menyambung Kebutuhan Saya Sehari-hari Karena Saking Sudah Malunya Minta-minta Sama Orang Tua Akhirnya Saya Membutuhkan Untuk Cari Kerja Di Jakarta Untuk Menambah Kebutuhan Sehari-hari Selama Ada di Jakarta Selama Masih Menunggu Pisa Yang Belum-belum Kunjung Datang Sampai Hari itu Satu bulan Lebih Mau Satu bulan Setengah Saya Bekerja Sebagai Buruh Di Jakarta Oke Teman-teman Ya Jadi Pelajaran Buat Teman-teman Yang Kepingin Datang Ke Brunei Sebagai TKI Atau TKW Harap Dipikirkan Matang-matang Jangan Karena Niat Kepingin Bekerja Kepingin Sukses Akhirnya Dipermainkan Sama Agent-agent Yang kurang Bertanggung jawab Oke Teman-teman Ya Alhamdulillah Sudah 6 tahun Saya disini Dua kali Satu kontrak Saya balik Karena Sudah terlalu banyak Makan biaya Cuman Yang satu kontrak Dulu Saya Cuman dapat Menutupi Utang-utang Yang dipinjemkan Dulu Sama orang tua Cuman bisa Untuk menutupi Utang Saja Yang kedua ini Memakai Calling Pisa Alhamdulillah Bisa dapat Bikin Rumah Semoga Ada manfaatnya Untuk teman-teman Semua Terutama Untuk bagi saya Sendiri Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih